Hai co-friend, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengerti pertanyaannya Penurunan hasil produksi minyak bumi terbesar terjadi pada tahun berapa? Seperti ini ya, di mana kita mencari yang pertama di 2014 Apa artinya? Adalah di 2014, berarti di 2013-nya dikurangi di 2014-nya Atau di sini adalah 358-346 Maka di 2014-nya di sini ada, adalah 12 ya Penurunannya sebanyak 12, di sini 12 Lalu untuk di 2015 adalah, tentu dari 2014-nya dikurangi dengan di sini di 2015 itu sendiri 346 dikurangi 327 Maka di 2015-nya di sini akan menjadi, adalah nilai dari, ya itu adalah 19 ya Kita tuliskan di sini 19 Lalu untuk di 2016-nya Di mana di 2016-nya adalah, dari 2015-nya 327 dikurangi 311 ya 2016-nya adalah di sini sebanyak penurunannya 16 ya Maka dari itu di sini 16 Lalu untuk di 2017-nya, menjadi adalah Dari tentunya dari 2016-nya dikurangi dengan di 2017-nya Maka dari itu di 2017-nya menjadi adalah nilai dari, ini malah terjadi Yaitu adalah peningkatan ya, dari 311 jadi 317 Maka di sini adalah sebanyak 6 ya, di sini ya peningkatannya Kenapa minus? Karena tadi kita mencari penurunan ya Tapi karena minus berarti berkebalikannya Atau di sini adalah terjadi sebuah kenaikan Maka sekarang untuk di 2018 adalah, di 2017-nya 317 dikurangi 306 ya Maka di 2018-nya adalah, di sini terjadi peningkatan sebanyak adalah 11 Maka ini 11 Sekarang kita bisa sama-sama langsung cari ya penurunan terbesar Maka angkanya 19 ya tadi, atau B ya di sini Terima kasih dan sampai jumpa di soal berikutnya Sampai jumpa di soal berikutnya